Saudara, salah satu penyebab utama polusi udara yang mengepung Jabodetabek adalah musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau masih belum terlewati. BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Agustus dan September imbas fenomena El Niño. Peralihan musim kemarau ke penghujan yang dinanti sebagai mekanisme alami mengurangi polusi udara baru akan terjadi sekitar bulan Oktober dan November. Hujan merupakan salah satu mekanisme alami yang dapat mengurangi polusi udara dengan adanya hujan untuk polusi udara akan tercuci jadi semakin berkurang. Kalau ditanya dampaknya justru adalah yang perlu kita waspati adalah puncak musim kemarau nya yaitu di bulan Agustus dan September ini. Beralih ke musim penghujan itu di sekitar bulan Oktober, November nanti gitu ya. Dan kemudian di bulan November, Desember kita mulai memasuki musim penghujan beberapa wilayah Indonesia gitu ya. Dan yang jelas musim kemarau masih akan berlangsung setidaknya sampai dengan pertengahan Oktober hingga pertengahan November nanti.